Monster Hunter Stories right on! Teman-teman sekalian udah tayang di channel Youtubenya official Monster Hunter ya Ditayangin, bukan udah tayang, ditayangin ulang Gimana perbandingannya dengan game Monster Hunter Stories 1 di 3DS? Let's go! Kita bahas di podcast kali ini Oke, Monster Hunter Stories Salah satu franchise yang amat sangat berhasil dari game Monster Hunter yang biasa kita tahu Jadi, ini adalah game yang rilis di konsol 3DS Dan sekarang mau di porting ulang sama mereka ke PS4 dan Steam Sebelumnya di tengah-tengah udah ada juga itu ditaruh di iOS dan Android Yang iOS itu reviewnya bagus-bagus semua Yang Android, entah kenapa sampai hari ini kayaknya masih bermasalah yang berhubungan dengan delay translation dan lain-lain ya Apa suara, apa kesalahan, sound aku lupa Silahkan nanti komen ya kalau ini Jadi, udah berapa hari belakangan ini mereka upload ulang nih animenya Jadi, ada animenya ini anime Monster Hunter Stories right on Dia itu, eh bukan satu season tapi dua part 75 episode totalnya Kita nggak tahu nanti ya di channel Monster Hunter apakah bakal mereka tayangin kayak buat mingguan Buat mengisi, atau mungkin seminggu dua kali Buat mengisi, apa ya, kekosongan konten kan Sambil mereka juga kan ini dalam campaign untuk ngejual balik game mereka yang mereka optimize Karena Monster Hunter Stories 1 ini bakal ditambah voice actornya teman-teman Dikasih pengisi suara Mereka kan rilisnya di PS4 dan Steam Aku nggak tahu switch masuk nggak ya Belum cek aku Tapi, jujur aja ini menarik Karena sebelumnya itu kita Salah satu kekurangannya di 3DS Karena kalau mau masukin VO kan nggak bisa Terlalu berat gamenya, terlalu gede Dan perangkat suaranya kayaknya juga nggak begitu mendukung Karena dia mono kan Terus juga selain itu, apalagi ya Gini, di setiap episodenya itu ditambahin iklan di tengah-tengah ya buat ngejual itu Nah, gimana beda jalan cerita Monster Hunter Stories anime ini Dengan, eh right on ini Dengan yang di gamenya Kalau dari basisnya, itu udah langsung dijadiin satu karakter utamanya teman-teman Main karakternya Lute namanya Tapi kalau dalam bahasa Jepangnya mereka nyebutnya itu Apa ya, Ryuto gitu ya Lute, Ryuto gitu Nggak tahu penyebutannya bener atau nggak Terus, tetap ada karakter-karakter di awal kita Ada Lilia, ada Sheval Dan karakter-karakter orang-orang desa lainnya itu sama dengan di game Nama desanya juga sama Hakum Village ya Desa yang tersembunyi Dan mereka para-para riders setiap ada generasi terbaru selalu melakukan Apa ya, ritual upacara adat buat pengangkatan anak-anak ini yang mau jadi rider Boleh nanti diangkat dan mereka akan dapat Apa, bisa cari telur Cari apa dapet ya, aku lupa Kalau mereka udah nemuin Kayaknya cari-cari sendiri Karena itu yang proses mereka sendiri nanti baru diangkat jadi rider gitu Dapat key chipstone buat ininya Buat Mengikat mereka sama monsternya Nah kalau di game Kita itu kan tahu-tahu udah keliling tuh di hutan ya Di hutan Terus tiba-tiba sampai ke ujung nemu sebuah sarang Ada telur yang Yang nantinya lahir jadi ratalos atau rata kalau di game ya Kalau di anime mereka nyebutnya bukan rata Di subtitlenya tulisan rata Tapi mereka manggilnya tuh reus Ya Kalau yang bahasa inggris Dabbing bahasa inggrisnya Jadinya kayak leus Menyebutnya ya Leos Leos apa leus Aku lupa Karena kan bahasa jepang ratalos itu namanya tuh rio reus Gitu kan rio reus Jadi itu rio nya Rio Kayaknya gitu dari situ ngambilnya Kalau ratian kan rio reia gitu Rio leia gitu Jadi beberapa perbedaan ada disitu Kemudian Kalau di game Pulang-pulang kita Dari ratalos kan tiba-tiba langsung Cutscene desa diserang Sama Nargakuga nih Karena efek dari Apa tuh yang kabut-kabut hitam Terus monster jadi gila gitu Nah menyerang perkampungan Rumahnya Seval hancur Keluarga-keluarganya musnah semua Kemudian dia berubah jadi Sasuke Enggak sih Dia depresi dulu kemudian berubah jadi Sasuke Jadi gelap aja pokoknya Dan dia menjadi salah satu Yang menjadi sumber masalah di Jalan ceritanya buat di game Kalau di anime Aku gak nonton sampai habis Aku cuma nonton episode 1, 2 Terus loncat ke 7, 5 Karena buat konten ini juga Sama biar aku ngerti Jalan ceritanya itu kayak apa sih sebenarnya Di 1 sama 2 Itu aku udah nonton Gak ada satupun Apa ya Encounter dengan Penjahat Atau Apa Manusia jahat Atau yang menghancurkan desa mereka Memang ada diserang sama monster Tapi Tigrex Monsternya teman-teman Dan mereka ini Jumlah anak-anak di desa itu Ada banyak Jadi kalau di game kan dibatasin Cuma kita bertiga nih Kalau di Anime nya Ada anak-anak lain tuh Yang juga kepengen Apa Pengen jadi riders Mereka punya telur yang mereka Dapet sendiri Nanti mereka ikut upacaranya Kemudian mereka jadi Jadi riders Kayaknya itu kayak Suatu kebanggaan Dan upacara kedewasan juga Di desanya kan Karena itu udah budayanya Salah satu yang paling menarik adalah Dari sejak awal Karakter Lilia Yang cewek Di antara kita bertiga itu Eh sorry Pegang Lilia Itu dari awal Dia udah filosofis Jadi orang Dia itu penasaran dengan dunia Dia di dunia luar tuh Ada apa sih gitu Terus Kok kita ini tinggalnya tersembunyi Dia tanya sama kepala sukunya Kepala suku kok Kenapa Apa Riders ini gak boleh melihat dunia luar Kenapa kita nih Gak bisa nih Berinteraksi dengan orang-orang lain Aku penasaran ada apa aja di dunia luar sana Kenapa ada yang namanya Hunter Kenapa Kok Jangan sampai kita nih tau Ada gitu Mereka tuh tau kita nih ada gitu Jadi Dia tuh mempertanyakan gitu Karena kan Ternyata di dunia monster Hunter Ini di setting Dunia yang mereka Di anime dan game ini Ternyata Keberadaan Riders Itu dianggap Aneh Ya tidak Tidak apa ya Tidak Lazim Dan bisa dianggap berbahaya Karena kan Dari sisi Farah Hunter Monster ini ada Ngerusak Kemudian dia bisa ngebunuh orang Ngancurin Settlement Atau perumahan Kampung Atau peradaban bahkan Jadi emang Emang sesuatu yang diburu Ketika melihat ada orang Yang bisa ngendalikan Monster-monster ini Jadi Jadi sebuah kanehan Dan mereka malah takut Kok bisa dikendalikan Dan mereka mau ngapain nih Dengan kekuatan monster sebesar itu Jadi kan biasa Ya itu Jadi tuduhan-tuduhan duluan Makanya kayaknya Itu yang ngebikin Tradisi panjang Orang para Riders ini Tinggalnya tuh Dipelosok aja semuanya Di gamenya juga ngebitu kan Pas pertama kali Kita nyampe di kota Apa tuh yang gede Aku lupa namanya Nanti aku tampilin gambarnya aja Pas kita baru sampai disitu Yang setelah kita ketemu Pink Ratian tidur Yang kita pasti gatel Pengen menggulin dia Ternyata kita yang mati Disitu juga Aku sempat ngobrol Sama semua rata-rata NPCnya Hampir-hampir semua Kalian bisa cek di playlistku By the way Semua orang ngeliat kita tuh aneh Kemana-mana Gia red monster Eh kenapa nih orang Kok bawa-bawa monster Dia ini siapa Dia ini mau ngapain Ada disini Terus ada yang tau Oh itu Riders Itu Riders Awas Jangan deket-deket Bahaya Gitu Orang yang bisa nyambungin kita Dengan Dengan Apa ya Kayak pemerintahannya Gitu Karena kita kan Lagi-lagi pencarian Sebuah Kasus kan Yaitu Tidak lain dan tidak bukan Adalah Riverto Karakter Aneh Nyentrik Cukup kuat Tapi juga lucu Yang jadi Elemen penting juga Di monster hunter stories Dia Dia yang jadi penyambungnya Dia seorang hunter Yang profesional Kita ketemu dia di hutan Dia juga pernah ketemu Sama Riders Dia pernah punya pengalaman Yang berhubungan dengan Kinship bonding Sama Sama monster Gitu Jadi dia bisa mengerti Dan dia bisa menempatkan diri Buat biar dia tuh Nggak duluan curiga Di anime Ternyata ada Dia itu kalau nggak salah Munculnya di episode 3 Aku belum nonton episode 3 Tapi lihat di Kiles Kayak Terakhir episode 2 Ada ditunjukin Mukanya Mukanya si Riverto Tapi Eskalasi kasusnya Kalau di anime Nggak secepat di game Karena di game kan Kita lebih panjang Di petualangannya itu Sebagai gameplay Ya wajar sih Penulisan game Dan penulisan anime Kalau di anime Lebih Lama ininya Terus Apalagi ya Disini ada Afinia Sama seperti di game Tapi di anime Afinia ini punya kakaknya Dia ada kakak gitu Namanya Michelle Kalau di anime Mereka nyebutnya apa Mihairu Michelle Dia naikin Semacam Ratalos Aku nggak tau Namanya Dust D-U-S-K Nama Ratalos Kayaknya Razwing Ratalos Atau bukan ya Dia tuh ada silver-silvernya Ada merahnya Ada hitamnya Jadi Salah satu karakter yang unik Mereka disitu settingnya Desa lama mereka udah hancur juga tuh Desa Luan ya namanya Luan apa Luan Desanya udah hancur duluan Pas Di episode terakhirnya mereka Ada dibawa ke desa Hakum Mereka Tergerak buat Yuk kita Desa kita udah hancur Kita bikin lagi yuk Desa kita ini kayak Mereka lagi gitu Apa Kuan ya Kuan Village ya namanya Sama yang kayak di stories 2 Jalan-jalan Jadi itu salah satu Poin menarik tuh Kemudian Ada juga Elemen konfliknya itu Di Penjahat yang Agak mirip Kayak tim roket nih Wajar sih sebenarnya Karena kan dia Rada-rada Mirip Pokemon ya Developmentnya Atau Digimon kali Atau Pokemon nih kayaknya Developmentnya Ada orang-orang pake Equip Devil Joe Kemudian penjahatnya Salah satunya itu Apa Matt ya sebutannya Dia pake Ini monsternya itu Red Gezu Gitu Jadi Ini juga Kalau gak salah Dia barengkan dengan Jualan Kartu ya Permainan board game Kartu Monster Hunter ya Kalau gak salah Di Jepang Tapi aku gak tau Di Indonesia ada atau enggak Jadi Anime Monster Hunter Stories Ride Out ini Selain dia juga Naikin Gamenya Dia juga Bisa Ini Apa Konsumsi buat Anak-anak juga kan Karena Barengan dengan Jualan merchandise-nya Jadi Apalagi musiknya ya Musik openingnya itu Aduh aku gak tau Ini kayaknya copyright Kalau ditampilin disini Musik openingnya itu Sangat-sangat Anime hari minggu sekali Kayak kita nonton Digimon Atau Monster Ranger Atau Pokemon juga Gitu Jadi Jadi ini ya It's another Type of story juga Ya gitulah Gitu lah kira-kira teman-teman Selain itu apalagi ya Kalau dari kualitas anime Ya kualitas 2016 ya Fun Apa Funimation Digabung sama 3D Tapi Nah 3D dari monsternya Lebih berasa disitu Karena kayak 3D dari game Yang ditaruh di anime Ditempelin sama Animasi 2 dimensi Gitu Kemudian berikutnya lagi Putu Oh iya Kucing Power Ranger Kalian ingat kan Di gamenya itu Ada kucing yang Di Yang kabur Dari labornya Dokter Jahat itu Kan ada Ada 5 orang Ada 5 ekor kucing tuh Termasuk Naviro Yang selalu ikut sama kita Yang warna coklat Yang ternyata dia Berikutnya tuh berubah Jadi kayak Raichu Dia punya kekuatan listrik Nah disitu mereka ada Dan mereka itu Pada akhirnya akan Bersahabat dan ngikut Dengan anak-anak yang tadi Di Desa kita ini tuh Pengen jadi riders Jadi kayak udah jadi budaya Yang baru Kalau Satu orang riders Punya satu Satu nevi Punya satu Satu kucing Yang Yang bakal jadi Temen Petualangan mereka Soalnya disini Naviro itu Dari awal Udah Udah ada Teman-teman Kalau di game Kita belum ketemu Tuh sama Naviro Di game itu Kita ketemu sama Naviro Waktu Lagi di Apa ya Lagi ritualnya Ada Terus tiba-tiba Telur yang Pengen dikasih ke kita Itu kayak Di bawah lari gitu Ternyata ada Naviro Yang dibaliknya Dan dia Rada-rada hilang ingatan Kalau disini Aku gak tau dia Hilang ingatan atau enggak Tapi dari awal Anime-nya tayang Itu udah langsung ada Udah langsung berteman Amana Naviro gitu Padahal gak ada Kucing-kucing lain Seingat gue Di desanya Itu Jadi tuh Yang Afinia Dapet juga tuh Kucing yang kuning Gede Kemudian Ceval juga ada Yang lain-lain juga ada Bahkan Abangnya Afinia Juga Ada Ada nevinya juga Keren-keren Secara konsep Gak tau di channel Monster Hunter Nanti apakah Mereka bakal Tayangin Sampai habis 75 episode Karena kalau yang Dari aku lihat Tahun penayangannya kan 2016 Taman itu di 2017 Lumayan tuh Setahunan ya Kayaknya Nah gak tau nih Mereka dalam Mode Apa Promosi Porting game Monster Hunter Stories Yang dibuat Dengan penambahan Voice over ini Apakah nanti akan Terus tayang Sampai habis Atau gak Gak tau juga Gitu Gila Akhirah Teman-teman Kali ini Menurut kalian Gimana Apakah kalian Udah nonton Monster Hunter Stories Right on Apakah kalian Udah main Gamenya Gimana Menurut kalian Menurutku Itu salah satu The best game Refreshing juga Apalagi dengan Feeling pengen Nangkep monster ini Monster ini Monster ini Apalagi mainnya Di 3DS Gitu Koleksi monster Dan Oh ya Sampai sekarang juga Bahkan lebih dari Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Stories Pertama itu Bisa bikin Apa ya Variasi monster-monster itu Tergantung Kita kasih gabungin DNA dengan apa Makannya apa Itu Ngebikin lebih banyak Lagi Jenis-jenis monsternya Kayak Tigrex merah Atau Diablos Merah Gitu-gitu Nah thank you Kalau gitu Sampai disini dulu Teman-teman semua Jangan lupa Teman-teman semua Yang belum subscribe Segera subscribe Yang belum jadi member Ada 2 sekarang Ada Ace Hunter Ada Wyverian Tidak mengubah Gimana Kalian menikmati konten Di channel ini Tetap Cuma bedanya Kalian bisa Kalau Wyverian Bisa ada open requestnya Kalau misalnya Jadi Ace Hunter Kalian bisa ikut Membership polling Kemudian juga Sekarang channel Winterhan Ada merchandise Kerjasama dengan Kayamba merchandise Kita baru rilis Wave 1 ya Masih kaos produknya Nanti Dikit-dikit kita tambahin lagi Nanti Aku juga tambahin Beberapa ready stock Di Wave 2 Dan dalam bentuk Produk-produk lain Yang kayaknya Lebih lucu Buat kalian pakai Sehari-hari Untuk mengingat Apa ya Apa-apa yang berhubungan Dengan Monster Hunter Atau Original art Dari channel ini Oke kalau gitu Teman-teman semua ya Sampai jumpa Di video Dan live Dan podcast Podcast yang berikutnya Selamat berakhir pekan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax